Halo co-friends, di sini ada pertanyaan, perhatikan daya hasil pengujian daya hantar listrik beberapa bahan berikut. Kita lihat di sini ya, terdapat beberapa bahan, kemudian hasil pengamatannya yang dilihat pada lampu dan elektrodenya. Yang ditanya, bahan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah? Kita lihat di sini, ini tentang elektrolit, larutan elektrolit kuat, ini merupakan larutan yang dapat terion sempurna dalam air, sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian, larutan elektrolit lemah, ini merupakan larutan yang hanya terion sebagian dalam air, sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Kemudian, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak terion dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian, kita lihat di sini, ciri-ciri dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan pengujian daya hantar listriknya. Kita lihat pada elektrolit kuat, yaitu lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas. Kemudian, elektrolit lemah, lampu redup dan sedikit gelembung gas, atau lampu padam dan ada gelembung gas. Kemudian, pada non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Bisa kita lihat di sini, yang pertama, pada air aki, lampu menyala terang, elektrodenya ada banyak gelembung. Artinya, di sini, air aki, ini merupakan elektrolit kuat. Kemudian, yang kedua, air sabun, lampu menyala redup, elektrode ada banyak gelembung. Bisa kita lihat di sini, lampu redup, ada gelembung, itu termasuk elektrolit lemah. Sehingga, air sabun, ini termasuk elektrolit lemah. Kemudian, yang ketiga, air murni, lampu tidak menyala, elektrode tidak ada gelembung. Ini termasuk non-elektrolit. Kemudian, yang keempat, air soda, lampu menyala terang, elektrode ada banyak gelembung. Artinya, di sini, pada air soda, ini merupakan elektrolit kuat. Kemudian, yang kelima, air gula, lampu tidak menyala, elektrode tidak ada gelembung. Artinya, air gula, ini non-elektrolit ya. Kemudian, kita lihat di sini, yang ditanya, itu adalah elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kita lihat di sini, air aki, ini termasuk elektrolit kuat ya, betul. Kemudian, air sabun, ini termasuk elektrolit lemah, ini salah ya. Kemudian, air soda, ini termasuk elektrolit kuat, betul. Kemudian, kita lihat di sini, air sabun, ini termasuk elektrolit lemah, betul ya. Kemudian, air murni, air murni non-elektrolit, ini salah ya, karena yang ditanya elektrolit lemah. Kemudian air soda ini salah ya karena air soda elektrolit kuat Kemudian air murni ini non elektrolit salah ya Kemudian air gula ini non elektrolit salah ya Sehingga disini yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah air aki dan air sabun Sehingga jawabannya adalah yang A Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton